Biasanya orang-orang kalau normalisasi cukup sampai 3NF Nah dia tidak memperhatikan apakah dia itu memenuhi standar BCNF atau enggak gitu Karena yang 3NF itu belum tentu dia itu BCNF Tapi kalau udah BCNF pastinya dia sudah melewati proses 3NF seperti itu Nah kemudian yang ketiga itu ada namanya bentuk normal tahap ketiga atau 3NF Jadi bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF Dan jika tidak ada atribut yang bukan kunci memiliki ketergantungan transitif atau tidak secara langsung pada primary key Jika tidak ada yang tidak memenuhi walaupun dia itu biasakan yang bergantung itu pada primary key Nah kalau di sini itu di 3NF itu misalnya dia itu bergantung sama atribut lain Walaupun atribut lain itu statusnya bukan primary key itu namanya ketergantungan transitif gitu ya Nah kita bisa lihat contohnya Di sini ada tabel memenuhi 2NF tetapi tidak memenuhi 3NF Di situ ada nomor pesanan, nomor urut, kode item sama nama item Kita lihat di situ yang jadi primary keynya apa aja Ada nomor pesanan sama nomor urut ya Yang di garis bawah itu adalah primary key Nah kita lihat fungsional dependensinya atau ketergantungannya Nomor pesanan sama nomor urut itu menentukan kode item Kemudian nomor pesanan sama nomor urut juga menentukan nama item Kalau masih ngebayang-bayang saya akan jelaskan lagi secara rinci Nomor pesanan 5001 sama 001 itu menentukan bahwasannya dia itu miliknya P1 dan pensil P1 itu pensil ya menentukan P1 dan nama itemnya pensil gitu ya Kemudian 5001 dan 002 itu menentukan P2 di buku tulis Jadi kalau nggak ada nomor pesanan sama nomor urut Tidak terbentuklah kode item itu gitu ya Sama nama item Nah tetapi di sini ada namanya fungsional transitif tadi ya Ketergantungan transitif tadi Yaitu ada kode item yang bukan primary key Tapi dia itu menentukan nama item gitu ya Bergantung jadi nama item itu bergantung juga pada kode item Kalau kita perhatikan Kalau P1 itu pasti pensil P2 itu pasti buku tulis Itu kan bergantung ya Nah itulah namanya transitif Jadi ini harus kita dekomposisikan atau kita pecah Itu ya ini namanya 3NF Nah sehingga menjadilah seperti ini Nah jadi kita pencah jadi dua tabel Nomor pesanan, nomor urut, sama kode item Kemudian ada tabel barang Kita jadikan aja namanya tabel barang ya Jadi di kode item kita jadikan primary key Kemudian nama item Seperti itu ya Paham ya Nah jadi kita setelah kita normalisasi kedua Kita cek lagi apakah ada ketergantungan yang lain Yang harus kita dekomposisikan Atau kita pecah tabel tersebut Sehingga menjadikan tabel itu berkualitas baik Nah kemudian ada BCNF Nah disini boycott normal form ya Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel Jika untuk setiap fungsional dependency Telah hadap setiap atribut Atau gabungan atribut dalam bentuk X bergantung menentukan Y Maka X adalah super key nya Jadi tabel tersebut harus di dekomposisi Berdasarkan fungsional dependency yang ada Sehingga X menjadikan super key Dari tabel-tabel hasil dekomposisi Kemudian setiap tabel dalam BCNF Merupakan 3NF Akan tetapi setiap 3NF Belum tentu termasuk BCNF Jadi jangan keliru ya BCNF merupakan perbaikan bagi 3NF yang anomali Jadi Biasanya orang-orang Kalau normalisasi cukup sampai 3NF Nah dia tidak memperhatikan Apakah dia itu Memenuhi standar BCNF atau enggak Karena yang 3NF itu Belum tentu dia itu BCNF Tapi kalau sudah BCNF Pastinya dia sudah melewati Proses 3NF Seperti itu Nah disini ada contoh dari BCNF itu Seperti apa sih Disini ada tabel Ada tabel atributnya siswa Kursus, tutor, sama nilai Kita lihat disitu yang jadi Key nya itu adalah siswa dan kursus Nah tabel tersebut tidak melanggar 3NF Dia tidak ada ketergantungan transitif Tetapi seorang siswa dapat mengambil sejumlah kursus Seseorang siswa dapat mengambil sejumlah kursus Kayak Anwar itu mengambil Kursus bahasa Perancis sama bahasa Inggris Kemudian tutor hanya mengajar pada sebuah kursus Satu kursus bisa diajar oleh banyak tutor Tutor hanya mengajar pada sebuah kursus Tetapi satu kursus bisa diajar oleh banyak tutor Nah Kemudian Jadi kita lihat disitu Functional dependency nya ada siswa Kursus itu menentukan Tutor sama si nilai Jadi si Anwar bahasa Perancis Itu menentukan tutor nya adalah Si peer ini sama nilainya itu A Kalau Anwar yang mengambil kursus bahasa Inggris Itu dia si tutor nya ini adalah Richard dan nilainya B Gitu ya Nah Kita lihat juga disitu ada kondisi anomali Atau dia itu bergantung Ada ketergantungan lain gitu ya Misalnya gini Si tutor itu menentukan kursus Si tutor itu menentukan si kursus ya Nah si peer ini pastinya dia itu Mengambil bahasa Perancis Kalau Richard itu Pasti bahasa Inggris Ya Nah cuman ada juga bahasa Inggris yang diampu oleh tutor lain gitu Tapi si Richard itu pasti dia bahasa Inggris Dan si peer itu pasti bahasa Perancis Seperti itu Itu adalah kondisi anomali Nah gitu ya Gak ada kalau peer itu bahasa Perancis Peer bahasa Inggris Gak ada kan Dia itu pasti menguasai satu kursus Gitu Tapi bahasa Inggris boleh dikuasai oleh banyak tutor Seperti itu Itu adalah kondisi anomali Nah kita bisa lihat Disini solusi BCNF nya adalah Tutor dijadikan sebagai super key Ya Tutor disitu kan tadinya ini sebagai key ya Kita jadikan sebagai super key nya Super ya Dan kursus menjadi atribut biasa Jadi disini kita Ada siswa Tutor itu menentukan kursus dan nilai akan Tetapi kondisi ini melanggar 2NF Karena atribut kursus hanya bergantung pada Si tutor Ya Si kursus ini hanya bergantung pada si tutor Atau parsial dependensi dia ya Jadi hasil tahap satunya Kita harus pecah lagi Tabel tersebut Untuk sehingga memenuhi kondisi 2NF Kita pecah Jadi siswa tutor itu menentukan nilai Kursus itu kita pecah Kita pisahkan Jadi disitu tutor menentukan kursus Gitu ya Kita pecah jadi 2 Tabel Nah ini baru memenuhi BCNF Seperti itu ya Siswa tutor nilai Kemudian tutor menentukan kursus Gitu ya Nah kemudian ada bentuk normat tahap Ke 4 atau 4NF Disini jarang banget Ada yang normalisasi sampai ke 4NF Tapi teman-teman perlu tahu juga sih Pemahaman tentang ini ya Saya akan tetap sampaikan Jadi 4NF itu terpenuhi Jika telah memenuhi bentuk BCNF Ya Kemudian tidak mengandung Multi value dependency Ya Tidak mengandung Ada kita contohnya MVD itu multi value dependency Jadi ada setidaknya 3 atribut X, Y, Z Kemudian setiap nilai X Menentukan sejumlah nilai Y X menentukan Y Dan menentukan sejumlah nilai Z X menentukan Z Tetapi nilai Y itu Independen dari nilai Z Nilai Y itu bergantung dengan nilai Z Ya Setiap kombinasi yang mungkin pada tabel Dengan multi value dependency Harus disimpan dalam basis data Sehingga akan menyebabkan redundansi Dan menjadi anomali Ini yang bahaya Sehingga kita harus pecah lagi Nah ini ada contoh Dari 4NF Itu ada adi pegawai Ada bahasa Ada keahlian Nah Dari tabel di atas Jika bahasa dan keahlian itu dependen Maka tabel tersebut memenuhi 4NF Karena tidak adanya Multi value dependency Artinya Untuk suatu keahlian Kemudian pegawai menggunakan bahasa tertentu Misalnya saat mengajar P001 menggunakan englis Sedangkan saat memasak Ia menggunakan mandarin Gitu ya Itu contohnya Contohnya untuk bahasa dan keahlian itu jika dependen Nah kemudian Dari tabel di atas juga Jika bahasa dan keahlian itu independen Misalnya Maka tabel tersebut tidak memenuhi 4NF Karena adanya multi value dependency Kalau tadi kan kalau misalnya dia dependen Kalau ini independen Artinya untuk suatu keahlian Tidak membutuhkan bahasa tertentu Untuk suatu keahlian itu tidak membutuhkan bahasa tertentu Mengajar pakai bahasa Inggris Nah Kalau kita lihat sih disini Dia itu independen ya Bukannya independen Jadi Kalau disini P001 itu Mengajarnya pakai bahasa Inggris Kemudian memasak pakai bahasa mandarin Nah tetapi Kita lihat disini dia itu Tidak bergantung ya Disini juga ada P002 Mengajarnya pakai bahasa Dan memasaknya pakai bahasa Inggris Berarti Tidak bergantung ya Berarti disini Karena adanya multi value dependency tadi Nah solusi untuk multi value dependency Kita pecah jadi dua Tabel sendiri Karena dia tidak bergantung tadi Jadi bahasa sendiri Skill sendiri Itu ya keahlian sendiri Nah disini ID pegawai Bahasanya apa Kemudian ID pegawai Keahliannya apa Gitu ya Karena dia Memiliki multi value dependency Gitu ya Paham ya Sampai disini Maksudnya itu Multi value dependency itu Sudah ada dua atribut Disitu Bahasa dengan keahlian Dia itu bergantung Sama-sama bergantung Sama ID pegawai Gitu ya Kita bisa pecah itu Menjadi dua Tabel Sendiri-sendiri Nah terakhir Ini ada Namanya bentuk normal Tahap keempat Yaitu 5NF Ini apalagi sampai sini 4NF juga jarang Apalagi sampai ke 5NF Tapi akan saya terjelaskan Jadi suatu tabel Dikatakan tidak Memenuhi 5NF Jika ia atributnya Saling bergantung Dengan atribut lain Bentuk normal 5NF Terbentuk jika Data yang ada Padanya tidak dapat Didekomposisi lagi Menjadi tabel yang lebih kecil Nah jika 4NF sebelumnya Dibentuk berdasarkan Functional Dependency 5NF dibentuk Berdasarkan konsep Join Dependence Yakni apabila Sebuah tabel Telah didekomposisi Menjadi tabel-tabel Lebih kecil Harus bisa digabungkan lagi Atau di-join Untuk membentuk Tabel Semua Jadi ini Tentang fungsional Dependency lagi Udah mulai Join Dependency Nah disini ada Dealer Distributor Kendaraan Contoh ya Jadi ketiga Atribut ini Kita joinkan Satu-satu Ini memasukkan 5NF Nah kalau sudah sampai Tahap kelima 5NF Sudah tidak Kita sudah tidak Melihat lagi Ada fungsional Dependency Tertentu Tapi kita langsung Pecah aja Menjadi tiga tabel Sehingga dia Membentuk Memenuhi Kriteria 5NF Kita pecah Kita pasangkan Satu-satu Dealer Kita pasangkan Distributor Dealer Kita pasangkan Kendaraan Kemudian Distributor Kita pasangkan Kekendaraan Karena Kalau kita pecah pun Tidak ada pengaruh Atau tidak ada Ketergantungan lain Yang Berpengaruh Pada satu tabel itu Ketika kita jadikan Satu lagi tabel ini Maka dia akan Berfungsi Seperti semula Gitu ya Tapi ada Jarang sih Sampai kelima 5NF Biasanya ya tetap aja Akan digabung Tapi kalau untuk Biar ada Tabel lagi Gitu ya Kita bisa pecah Pasangkan Atribut ini Dari masing-masing Tabel Karena dia tidak memiliki Functional Dependency Seperti itu ya Nah oke Baik Demikian Perkuliahan saya Tentang normalisasi Saya akan Ada tugas Nanti Teman-teman Mahasiswa bisa Cek Di sepadanya Masing-masing Untuk latihan Normalisasinya ya Semoga Perkuliahan hari ini Bisa Bisa Dipahami Dengan baik Gitu ya Jika ada pertanyaan Bisa hubungi Saya langsung Via WA Atau via email Atau di sepada Langsung Boleh Oke Jadi saya Bisa simpulkan Dari perlukan hari ini Normalisasi itu Penting untuk Kita lakukan Karena sebelum Kita membuat Basis data Kita harus Pastikan Tidak ada Data yang Redudensi Atau bergantung Dengan Satu tabel itu Tidak normal Bergantung Dari atribut satu Ke atribut lainnya Maka kita wajib Dinormalisasikan Terlebih dahulu Oke Baik Terima kasih Sebelumnya Saya langsung Akhirin saja Perkuliahan hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Kita selesikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia Lampung The Treasures of Sumatra Is a province That becomes the gateway To the Sumatra Island Lampung Has 2 municipalities And 13 districts Consisting of 234 sub-districts The province With an area Of 35,587 km Squares Owns millions Of extraordinary Natural beauty Education In Lampung Province Is also highly Considered And colored By the existence Of Universitas Teknokrat Indonesia Universitas Teknokrat Indonesia Has 3 faculties And 12 study programs Faculty of Engineering And Computer Sciences With 6 study programs Electrical Engineering Civil Engineering Computer Engineering Informations Technology Informatics And Information System Faculty of Economics And Business With 2 study programs Management And Accounting Faculty of Arts And Education With 4 study programs English Literature Mathematics Education English Education And Physical Education Universitas Teknokrat Indonesia Believes That Education Is The Key To The Defensemen Of The Nations Universitas Teknokrat Indonesia Commits To Produce And Develop Future Leaders Through The Education Of Quality Characters This Receives A Very Good Receptions And Trust From The Community Which Is Marked By Increasing Interest In Students From Year To Year The Students And Lecturers Have Lots Of Achievements And Awards Also Our Quality Is Recognized By National Accreditation Support For Higher Education And Many International Collaborations Universitas Teknokrat Indonesia Also Prepares The Students To Face The Globalization Era Through The Use Of Digital Technology Universitas Teknokrat Indonesia Has A Number Of Representative Facilities Provided To Support The Learning Process Such As Comfortable Classroom Laboratories Information Technology And The Internet Our Vision Is To Be An Excellent University In Sumatra With International Standard And Able To Play An Active Role In Nation Building Through Three Pillars Of Higher Education Comprising Education Research And Community Service We Have Graduated We Have Graduated Outstanding Students Who Can Be Accepted In State Agencies And Other Large Companies At Universitas Teknokrat Indonesia The Students And Lecturers Are Encouraged To Create And Innovate By Creating Products And Services That Benefit The Community Through Research Activities And Community Services In An Effort To Achieve Its Visions And Missions The Academics Of Universitas Teknokrat Indonesia Are Guided By The Organisational Culture Values Of Discipline, Quality, Creative, And Innovative To Support The Quality Of Learning Processes We Have Very Complete And Sophisticated Facilities Including Digital Based Smart Classroom Hospot In Campus Area Sport Facilities Auditorium And Students Hall Come And Be A Part Of Us The Campus Of Champion Universitas Teknokrat Indonesia Zalep Kolam Indonesia Satsang Ketika Dan Keti Keti To Keti 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 Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Terima kasih sudah menonton!